Ria itu, itu penyakit yang bisa melemahkan ibadah Jadi kalau orang kebanyakan ria, itu nanti ibadahnya akan lemah Lemah Malas dia Contoh, contoh Quran surah keempat An-Nisa Ayat 142 Orang munafid itu, dia mencoba menipu Allah Padahal dia menipu dirinya sendiri Dia masih salah Cuma kalau sholat, malas-malasan Apa diantara sifatnya? Sifat orang ria, ibadahnya pun malas Apa dampak kemalesannya? Kebanyakan orang ria, ketika ibadahnya pun akan kelihatan sedikit Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, itu dampaknya akan ada pelemahan kepada ketaatan ibadahnya Gak percaya, silahkan Antum belum maksiat, ibadah bisa normal Sekali maksiat, akan malas